selamat menikmati 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 HP aja ya tinggal dipotong kita posting jualan kita atau mungkin kalau kalian jualan makanan ya makanan itu akan kita online kan ya misalkan didapatkan ke GoFood atau ke GrabFood ya seperti itu bisnis baru tadi ya adanya objek online itu kan merupakan bisnis baru, tapi zaman dulu itu objek itu hanya manual hanya bisa kita datang ke tanggalannya saja ya tapi kalau sekarang mereka yang kita panggil untuk menjemput dan mengatalki kita seperti itu kan merupakan bisnis bisnis baru demokratisasi ya jadi demokratis gitu ya jadi apa demokrat itu demokrasi ya jadi semuanya bisa melakukan itu tanpa ada pengecuali misalkan kayak gitu, layanan publik layanan publik untuk bisa menjadi layanan publik ya tadi seperti ada taksi online ya kemudian ada kemudian ada layanan publik seperti membuat kartu keluarga ya atau atau lahir ya sekarang itu gak perlu datang ke kantor catatan sipil ya cukup kalian daftar ya di webnya ya kemudian mereka akan buatkan kartunya ya online juga ya nanti bisa kita tetap sendiri ya tentu saja disitu ada kopnya ada nama keluarganya ada tanda tangan dari digital ya dari kantor catatan sipil itu karena selama pandemi ini kan banyak sekali kantor-kantor layanan umum itu yang tidak melayani tanah muka ya sampai kau bayar pajak SPPT itu tahun lalu juga begitu ya kita cukup layan atau layanannya cukup lewat online itu bisa menjadi layanan publik gitu ya kamu pesan tiket kereta api tiket pesawat ya lewat alat diikat tadi lewat internet tadi ya layanan publik layanan kesehatan ya juga bisa ya kita pesan nomor antrian misalkan ya pakai internet atau lewat webnya ya kemudian di rumah sakit rumah sakit tertentu itu membuka konsultasi online ya seperti RS Uji Karyati Semarang itu dia membuka semacam kayak halotokter gitu ya untuk konsultasi kesehatan ya tidak perlu datang ke rumah sakit tapi cukup bisa konsultasi di aplikasinya perbaikan pendidikan ya jadi pendidikan yang semula harus rata muka sekarang menjadi model jaring semula membutuhkan tugas harus pakai kertas ya fotokolio sekarang cukup di foto di upload gitu ya misalkan begitu meskipun saya rasa untuk perbaikan pendidikan dalam hal ini ya saya sendiri masih nyaman belajar tata buka ya daripada harus daring itu ada hal-hal yang mungkin tidak maksimal begitu tapi itu bolehlah kita dalam masa pandemi ini kita tentu jalan daring dulu ya sebelum nanti beransur-ansur kembali ke tata buka lagi menunjang pertanian ya jadi pertanian misalkan kapan panen itu bisa diprediksi ya dengan aplikasi tentunya ya dengan software dengan software tentunya ya kemudian mungkin memilih bibit pupuk yang baik ya kombinasi ramuan raciannya bagaimana itu digunakan teknologi untuk membuatnya atau mengolaknya ya bisa seperti itu menciptakan lapangan kerja ya ya contohnya tadi yang objek online itu kan lapangan kerja baru sekarang ya jadi temen itu orang itu enggak ada cita-citanya kamu mau jadi apa supir objek online ya enggak ada tapi sekarang apa yang terjadi banyak sekali lulusan-lulusan S1 bahkan itu yang melamar kerja jadi objek online ya jadi itu menciptakan lapangan kerja juga ya meskipun dalam masa pandemi itu mereka juga terkena imbasnya nah kerugiannya apa kerugiannya tadi sudah sesudahkan di depan contohnya adalah masalah kesehatan ya jadi kesehatan kita itu bisa terganggu kalau terlalu sering atau terlalu lama menggunakan alat di ikat tadi tanpa kontrol ya baik gitu ya kriminalitas kejahatan ya kejahatan online ya kejahatan cybercrime ya penipuan online ya meminta pulusan meminta transfer duit ya kita beli barang-barangnya yang dikirim tidak sesuai ya ya kriminalitas budaya negatif ya pengaruh-pengaruh negatif ya dari tontonan kita ya dari permainan yang kita mainkan ya itu nanti bisa mengpengaruhi apa perilaku kita ya tindakan konsumtif boros ya kalian terlalu sering bermain game akhirnya pulusan kuota internetnya cepat habis ya yang patah orang tua sudah masih jatah misalkan satu bulan itu lima puluh ribu lah tetapi yang kita habiskan ternyata lebih dari lima puluh ribu ya kekerasan ya terlalu dipraktekkan ya apa yang kita lihat di internet atau di tontonan online itu kita praktekkan kepada teman supaya kita atau kepada orang lain ya banyak sekarang itu kejahatan-kejahatan yang terinspirasi dari tontonan atau dari teknologi itu ya itu jangan sampai melakukan hal seperti itu kemudian perjudian ya perjudian online gitu ya jadi kita pasang taruhan atau mungkin pinjam uang online ya itu nanti bisa mengakibatkan ekonomian yang buruk gitu ya dan lain sebagainya nanti silahkan kalian cari sendiri contohnya ya gitu nah saya lanjut videonya terlebih dahulu ya peranan terikat di bidang pendidikan ya contohnya di asal lama sendiri aja ya itu peranannya apa banyak sekali sekarang itu ya e-learning ya ala elektronik learning pembelajaran jarak jauh ya kita saat ini ya ini dengan metode saya memberikan video materi seperti ini sebenarnya merupakan e-learning juga ya cuma ini gabungan antara multimedia juga ya nah yang e-learning yang asli itu ya kalau kita pakai Google Passroom ya pakai Google Meet ya kemudian e-mail ya itu terasuk e-learning ya untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya pembelajaran jarak jauh sebetulnya yang murni e-learning itu ya kita bisa saling melihat satu sama lain ya seperti Google Meet gitu ya atau mungkin Zoom ya begitu penelitian pencarian dan pengolahan data jadi kalau kita mau meneliti ya itu atau mendapatkan datanya itu lewat bantuan alat TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ya untuk mendapatkan itu semua atau untuk mendukung penelitian kita ya contohnya kalau kalian searching atau browsing materi ya atau jawaban dan lain sebagainya itu adalah salah satu peranannya perpustakaan online ya atau e-book ya elektronik atau buku elektronik jadi kita pinjam buku itu tidak langsung datang ke perpustakaannya tapi bisa membaca dari internet internet itu formatnya BPM ya ataupun yang flash player ya itu bisa kalian lihat serana belajar interaktif ya interaktif itu ada komunikasi antara guru dengan murid atau sekolahnya murid dengan guru ya jadi kita tidak hanya menyampaikan materi saja tapi bisa bertanya dan juga memberi jawaban sistem informasi akademik itu adalah misalkan rapor ya rapor online jadi nilainya itu bisa dilihat secara online ya bisa kalian cekak juga dari rumah atau dari manapun asalkan ada printer dan koneksi internet bisa kan seperti itu ya atau kalau yang mahasiswa ini sistem informasi akademik benar-benar diterapkan ya jadi kalau mahasiswa itu kita mau semester depan mengambil mata kuliah apa saja itu bisa kita klik atau daftar kita memilih lewat sistem informasi akademiknya ya kampus itu atau mengetahui IPK indeks prestasi kumulatifnya berapa itu lewat sistem informasi akademik ya kalau di level SD, SMP, SMA sistem informasi akademiknya ada yang jalan ada yang belum gitu ya jadi tergantung sekolahnya sudah mampu atau belum membuat seperti itu ya itu contohnya yang bidang pendidikan banyak sekali ya ini ada lagi menggunakan e-learning ya contohnya ini ada web-webnya contohnya pakai rupa belajar ya ada ruang guru ya dan lain sebagainya banyak sekali ya nah pembelajaran jarak jauh resum belajar yang memanfaatkan teknologi internet sehingga memimpinkan siswa dan pengajar melakukan kegiatan pembelajaran tanpa harus tatap muda ya memang ini selama pandemi ini hampir setahun ini kita memang daring ya nah tetapi akhirnya pemerintah pun menyadari bahwa kalau daring terus-terusan itu juga tidak efektif makanya mulai diterapkan di awal dikeluari nanti untuk kembali ke tatap muda ya meskipun belum secara full satu minggu gitu ya ini ada contoh rumah belajar tadi ya belajaran e-learning atau jarak jauh ada buku elektronik sekolah atau BES atau BSD itu ya kemudian untuk berantikan dalam penelitian ya untuk kita mencari data atau sumber pengolah data ya menyajikan hasil penelitian ya ini misalkan yang penelitian yang tadi ya jadi kita mencari sumbernya dari Google ya mengolah data pakai Excel misalkan atau pakai aplikasi peserta pengolah angka ya menyajikan hasil penelitian bisa lewat Word bisa lewat PowerPoint atau untuk presenta presentasi ya ini ada perusahaan online seperti ini ya jadi tidak membaca buku-buku cetaknya seperti ini tapi cukup buka laptop saja kita membacanya di laptop atau di komputer ya jadi ini ada contoh perusahaan yang digital itu seperti ini ya tidak lagi manual pakai buku ini tapi cukup pakai PC atau laptop gitu ya itu perusahaan online contohnya e-library atau electronic library ya peranan pendidikan terhadapkan cara membuat media pembelajaran interaktif yang menarik bagi para siswa ya jadi banyak sekali solosower edukasi ya itu yang dijual ataupun digratiskan ya untuk bisa siswa-siswi gunakan lanjut ke ini adalah sistem informasi akademik ya jadi ini ya contohnya yang ada di kampus atau perguruan tinggi ya jadi mau ujian skripsi ya sampai mendapatkan pemimpinnya ya itu juga lewat sistem informasi akademik ya aplikasi web gitu jadi bisa lihat pengumuman ya bisa KNS itu karbura dana studi atau seperti apa semester depan itu mau ngambil mata beli apa saja ya itu kita harus mulai di KNS karena itu hasil studi itu air raportnya gitu setiap semester mahasiswa itu bisa melihat IPK nya berapa tadi ya dan lain sebagainya disitu sampai jadwal ya jadwal ujian, nilai ujian ya kemudian kapan dia ujian skripsi gitu ya ada semua disitu ya alumni nya bisa dicari disitu jadi itu contoh sistem informasi akademik ya jadi sekolah dasar menengah kayaknya belum maksimal ya atau mungkin belum ada hal-hal seperti itu baru yang level perguruan tinggi ya sekarang yang bidang kesehatan apa saja ya di bidang kesehatan adalah sistem informasi rumah sakit ya jadi rumah sakitnya sudah ada webnya atau internetnya jadi kita bisa melihat informasi tentang rumah sakit itu di webnya ya baik itu dokternya siapa saja kemudian rumah sakit itu melayani sakit apa saja ya mojilitasnya apa biayanya berapa mungkin kayak gitu ya terus jam buka prakteknya apa ya itu bisa dilihat disitu pemantan ekologi komputer pada peralatan medis jadi semua alat medis ya itu pakai komputerisasi jadi mau tronsen mau CT scan ya mau apapun mau diobati atau membantu pengobatannya itu sudah ada komputernya informasi dan konsultasi kesehatan online ya seperti yang saya terangkat di depan tadi bahwa kita itu tidak perlu datang ke dokter ya kaktifnya untuk berobat ya tapi hanya untuk sekejar konsultasi gitu ya nah kita cukup pakai komputasi online ya salah satu aplikasi yang terkenal contohnya halotokter itu ya banyak sekali itu kalian kali di Playstore ya ya ini contoh telah sistem informasi rumah sakit ya seperti ini ya pelayanan diagnoses dan tindakan pasien medical record apotek ya gudang pengagihan database personalia menggajikan karyawan akuntansi pendalian dan macam kalau ini yang apa kalau ini sistem informasi rumah sakitnya adalah kaitannya sama administrasi rumah sakitnya sendiri ya jadi dibuatkan semacam software ya atau sistem informasi yang isinya itu ini ya tapi kalau yang sistem informasi rumah sakit berupa impu impu atau web tadi ya yang saya jelaskan di awal tadi ya jadi untuk calon pasien ya yang ingin mengetahui rumah sakitnya itu apa saja lah itu tadi di web rumah sakitnya tersebut tapi kalau sistem informasi rumah sakit yang ini itu adalah kayak software ya yang dioperasikan oleh admin atau operator rumah sakit tersebut untuk menangani hal-hal ini contohnya gitu ya lanjut ke alatnya ya alat medisnya nah teknologi medis yang canggih merawat alat untuk para dokter dan alat bantu akan mengurangi beban perawan jadi merawat atau dokter itu lebih mudah dalam menangani pasien ya kemajuan dalam layanan medis termasuk alat medis dengan sistem pemuterasi yang canggih ya misalnya peralatan sinar X ya peralatan analisis otomatis hematologikal pemindai CT scan atau sinar X robot mendukung pemberdahan jadi pemberdahan yang mungkin terlalu sulit dilakukan oleh manusia itu dibantu oleh mesin atau robot ya termasuk mungkin ada aplikasi kecerdasan buatan untuk mendiagnosa pasien ini sakit apa ya itu ada ya alat-alat software seperti itu juga sudah ada gitu ya jadi selain berupa mesin ya itu juga ada software untuk kesehatan juga jadi banyak sekali peranan ICD disini atau TIK disini untuk membantu di bidang kesehatan ya termasuk vaksin itu ya efektivitas menyembuhkan berapa persen itu bisa dibantu oleh teknologi juga gitu ya peranan TIK di bidang kesehatan adalah layanan konsultasi ya masalah kesehatan secara online ya jadi secara rasa punya dokter pribadi ya di rumah padahal itu dokternya online atau mungkin ini kecerdasan buatan juga bisa nah jadi kalau punya kejalan penyakit seperti ini sistem akan menghasilkan oh sakitnya ini obatnya itu gitu ya jadi ini ya peranan TIK di bidang kesehatan seperti tadi gitu lanjut di bidang perdagangan ya ini ya perdagangan seorang itu e-business gitu ya elektronik commerce atau e-commerce ya atau e-business sama aja atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi terutama internet ya di sini ada banyak situs apa marketplace ya marketplace itu adalah tempat pasar gitu ya ya atau mungkin orang menyebutnya adalah toko hijau ya kalau toko hijau itu maaf menyebut merek itu toko media kalau toko merah itu ya kalau toko oranye itu shopee ya masing-masing toko-toko online tadi sudah punya warna makna khasnya ya kalau Lazada ini mungkin biru gitu ya banyak sekali itu yang bedanya apa kalau kita jualan manual dengan jualan online kalau kita jualan online nya di toko-toko seperti ini ya seperti Lazada Bukalapa Tokopedia shopee tadi itu bedanya kita iklan di sana masang barang disana yang dijual itu kita harus ngasih mereka komisi ya jadi misalkan harga barangnya itu 100 ribu gitu nah kita harus lebihkan misalkan 50 ribu atau 120 atau 130 ribu ya lah ya 30 nya untuk siapa? untuk marketplace itu untuk penyedia jualan online itu ya jadi mereka dapat untungnya ya untuk dari itu dari komisi atau dari kelebihan barang yang kita jual tadi makanya nggak heran kalau jualan di situs-situs ini itu harganya sedikit lebih mahal ya daripada kita jual jual manual gitu ya nah cuma keuntungannya adalah barangnya itu lebih cepat terkenal bisa dilihat oleh siapapun dari makapun ya beda dengan kalau kita jualan manual ya di pasar atau di depan rumah ya itu pembelinya kan ya paling hanya orang-orang di sekitar situ tok yang tahu aja yang nggak tahu kan nggak nggak tahu kalau kita jualan apa gitu lah sementara kalau kita promosinya disini atau jualannya di media online ini orang dari mana pun bisa bisa beli gitu ya selain itu kan ada dua sebutnya kalau menurut saya jadi kita taruh barengnya disini ya di Lazada misalkan nah kita promosinya dimana promosinya bisa lewat media sosial di FB di WA begitu ya bagi orang-orang yang jauh yang tidak berada di kota yang sama tempat yang sama itu kalau mau beli supaya aman tidak kena tibu ya mereka lebih memilih rekber atau rekening bersama apa itu rekening bersama rekening bersama adalah rekening bank ya yang dimiliki oleh ini Lazada Tokopedia Bupalapak Shopee ya supaya apa supaya kalau orang transfer itu merasa aman ya kalau kita transfernya ke Lazada atau Tokopedia atau Bukalapak Shopee tadi kalau orang belum dikirim oleh penjual itu oleh Tokopedia dan kawan-kawan itu tidak akan diteruskan kepada si penjual jadi pembeli itu transfer dulu memang ya tapi transfernya ke rekeningnya Lazada ini misalkan nah oleh Lazada akan dikonfirmasi akan diberitahukan kepada penjual ini loh ada orang yang beli kamu segera proses segera kirim nah kalau sudah dikirim ya kemudian pembelinya menerima barang itu akan melihat dulu barangnya bagus sesuai tidak cacat ya sampai cepatlah kalau sudah konfirmasi terima barang dan reviewnya sudah dikirim barulah pihak-pihak Lazada Bukalapak dan kawan-kawan tadi akan meneruskan uang yang ditransfer ya jadi tidak akan tertipu beda kalau kita jualan ya jualan online tapi tidak menggunakan media ini jadi hanya rasa percaya Bitcoin saya percaya sama Pak Rizky beli transfer ke saya padahal saya bisa saja yang akusi ya uangnya saya terima tapi barangnya tidak akan kirim itu kalau manual ya tidak menggunakan foto hijau seperti ini atau tidak menggunakan media pendualan seperti ini ya makanya sekarang itu orang kalau mau beli-beli barang online ya lebih aman menggunakan media seperti ini ya kalau mau TUD ya jadi kita tetap promosi lewat media sosial ya karena lokasi tempatnya enggak jauh atau dalam bapak yang sama kita CUD atau ketemuan ya ketemuan terus lihat barangnya cocok dibayar ya kalau tidak ya pakai jasa rekener bunga sama atau media penjualan elektronik seperti Lazada Bukalapak Shopee dan pokok berdia misalkan kayak gitu ya ini apapun sekarang bisa dijual ke situ ya tidak hanya barang elektronik pakaian ya komputer macem-macem ya kemarin saya lihat di Bukalapak itu ada hewan peliharaan ya atau pet itu juga dijual di Bukalapak ternyata jadi ya manfaatkanlah teknologi itu ya jadi kalau kalian itu mau menjual barang online biar cepat aku ya bisa menggunakan itu kalau yang OLX itu bedanya apa kalau OLX itu dia seperti FB sebetulnya jadi dia jualannya hanya di OLX ya dia hanya naut jualannya di OLX nanti orang-orang akan melihat barang-barang kita ya misalkan saya masuk OLX search kota Semarang ya kemudian barangnya ini yang ingin saya cari lah nanti akan keluar ada orang-orang yang jualan disitu kalau nggak ada ya berarti nggak ada ya kota Semarang itu tapi bisa ganti ke kota yang lain nah OLX itu modelnya adalah COD atau ketemuan jangan sampai kalian mau ya beli barang di OLX kok transfer itu keliru karena OLX itu bukan seperti Bukalapak Tokopedia dan kawan-kawan tadi ya OLX itu kalau menurut saya masih semi manual itu alias kita tetap penuh COD ya jadi itulah bedanya OLX dengan yang Bukalapak Tokopedia dan teman-teman tadi ya nah sekarang di bidang perbankan ya atau nabung gitu ya atau bank ya atau saja contohnya e-banking SMS banking elektronik banking jadi kita itu mau nabung atau transfer uang tidak perlu datang ke bank ya cukup pakai aplikasi di Android ya atau ke ATM jadi di ATM itu sekarang ada mesin yang bisa untuk nabung jadi tidak hanya ngambil aja tapi bisa untuk nabung ya jadi mesinnya itu bisa buka gitu kita masukkan uangnya ke situ mesin akan tertutup akan ngitung jumlah uangnya berapa yang akan kita tabung nah akan muncul di layar ya jumlahnya sekian Anda mau nabung ya uangnya akan ditelan oleh mesin dan tak rekening kita saldonya akan bertambah kalau mau transfer juga gitu ya tinggal di ATM itu tinggal ketik pinnya ya rekening yang mau kita transfer tinggal kita klik nominal berapa kita transfer kita kirim jadi tidak perlu datang ke bank untuk antri gitu ya kalau SMS banking ini sebetulnya hanya untuk notifikasi ya kalau kita aku dapat kiriman uang atau habis ngambil uang ya seperti itu SMS banking internet banking ya jadi mungkin nasako untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank transaksi yang dapat dilakukan antara lain cek saldo transfer uang dan pembayaran tak bagiannya ya membuat bagian ya misalkan pakai e-banking ya pakai aplikasi di Android membayar rekening tagian telpul dan internet ya seperti saya itu juga membayar tagian lewat e-banking ya untuk internet serta listrik ya kalau air untuk wilayah nangkap Semarang belum bisa tapi kalau Semarang sudah sudah bisa gitu ya ambayar beli pulsa ya bisa lewat e-banking ini SMS banking lain terbantang yang menggunakan hana software makan transaksi hanya dengan mengirimkan SMS ya jadi ada kayak notifikasinya begitu ya di SMS biasanya kena alcar seribu ya untuk untuk ada kiriman-kiriman seperti itu dari banknya di bidang pemerintahan di bidang pemerintahan ada istilah e-government atau electronic government ya pemerintahan elektronik merupakan layanan pemerintahan dalam bentuk elektronik yang memanfaatkan teknologi internet berbagai contoh layanan e-government antar lain sistem informasi pengurusan perizinan ya Nah jadi kalau mau mengurus perizinan perizinan bisa membuka situsnya tersebut pengurusan dokumen kependudukan seperti yang saya cerangkan di awal tadi seperti membuat akte laka ya Nah itu bisa lewat situs di sebut di sebut capil ya apa ya pokoknya dinas kependudukan catatan sipil ya disebut capil gitu ya nama singkatannya seperti itu jadi tanpa harus datang ke tempatnya langsung karena selama pandemi ini mungkin untuk mengurangi antrian dan sebagainya misalkan itu atau mungkin kemarin saat pemilu ya untuk mengetahui hasil rekabuglasi suara calonnya yang menang siapa itu bisa kita lihat dari situs kpu.id.id misalkan lihat gitu ya pemencanaan terika pemenang ulangan bencana alam ya jadi disini berperan penting dalam penanggulangan bencana alam terutama dalam pemberian peringatan tentang datangnya bencana ya kita perlu nanti kan yang dapat dengan pemenang dalam penanggulangan bencana alam antara lain HP atau telepon ponsel ya teks maksimil radio ya handi tolpi televisi dan internet ya misalkan kita tidak usah susah-susah bayangkannya kamu mau tahu ramalan cuaca hari ini ya apakah hujan apakah panas apakah mendung lah bisa kita lihat di weather.com itu tinggal nanti pilih negara mana lokasinya dimana gitu ya hari ini apa yang terjadi di sekitar kita misalkan kayak gitu itu contoh sederhananya gitu ya Nah apalagi kalau bencana ini ya dengan adanya peranan terikat tadi untuk saling kontek-kontek itu bisa lebih 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 mudah ya misalkan menjauh nah untuk bila keluarga kita ada yang mengalami musibah kita kekenak gempa di daerah Kalimantan ya kena banjir gitu ya kita bisa menghubungi mereka lewat HP atau lewat telepon ya terus bisa mengalami beritanya dimana di radio di telepisi atau membaca internet kita kalau yang nggak jauh ya pakai handy talky itu ya jadi kayak kayak apa semacam alat komunikasi ya ya pakai handy talky gitu itu kalau masih dalam satu wilayah yang mungkin jaraknya hanya belasan kilometer gitu kemudian kemarin yang radar itu ya radar yang di menara APC untuk bandara itu ya jadi bisa mendeteksi pesawat itu ketinggian berapa ya kemudian jatuh dimana atau mungkin hilang konta di daerah mana ya itu dari radar itu bisa dideteksi atau bisa diketahui itu ya itu semua pernah ada alat-alat bantuan dari tingkat tadi ya sekarang perindustrian perindustrian ya ini lebih ke ini ya per desain perangkangan produk jadi kalau kalian ya nanti misalkan kalau sudah kuliah mengambil jurusan dengan arsitek ya atau teknologi industri ya atau kalau dalam zaman dulu tuh gelarnya insinyur itu jadi kalian dalam membangun atau merancang desain bangunan atau produk atau mobil atau gedung jembatan nah itu kita desainnya pakai komputer ya software yang digunakan misalkan adalah AutoCAD ya jadi kita bisa menggambar di AutoCAD itu jadi tidak lagi menggambar itu pakai pena pakai pensil pakai penggaris kertas itu tidak tapi sekarang gambarnya pakai komputer atau laptop itu ya penggunaan teknologi robot ya robot ini contohnya kalau di pabrik ya pabrik-pabrik besar seperti pabrik sepeda motor pabrik mobil ya pabrik pesawat ataupun alat-alat berat itu semuanya dikerjakan dengan bantuan campuran antara robot dan manusia manusianya mungkin hanya mengoperasikan robotnya itu tapi yang bekerja adalah alat atau mesin atau robotnya itu ya misalkan merakit mobil itu kan besar gitu ya nggak mungkin manusia angkat-angkat untuk menyapukan atau menggabungkannya ya jadi perlu bantuan atau peran dari robot itu untuk membuat kerjanya lebih cepat tidak hanya alat-alat berat sebetulnya seperti kalian kalau pernah kunjungan apa PLS ya ke pengajaran luar sekolah ke industri-industri contohnya di pabrik minuman misalkan ya jadi pabrik minuman itu untuk mengisi air di botolnya minuman itu menggunakan mesin atau bukan manusia yang menemukan tapi mesin sampai ke paden untuk tutup botol atau kemasannya itu juga tidak menggunakan mesin atau robot ya jadi semuanya seba cepat kemudian canggih steril ya seperti itu tidak menggunakan manusia tapi kalau kalian datangnya ke paduk rokok mungkin yang melinting tembakaunya sama kertasnya itu ya masih manusia ya tapi kalau kalian mainnya ke pabrik tadi minuman atau mie instan gitu ya semuanya yang mengemas itu adalah mesin atau robot bahkan kalau sampai bisa berkunjung ke pabrik yang lebih canggih lagi seperti pabrik otomotif tadi ya pasti sana peran sentah robot itu yang banyak membantu atau mesin tadi industri mon mesin merancang sebuah produk ya jadi seperti ini ya ya menggambar mesin itu ya nah ini untuk robot ya untuk proses produksi ya banyak sekali ya ya menarik-menarik robot ya jadi untuk ngangkat-ngangkat gini tidak manusia yang ngangkat ya tutup itu adalah robot atau mesin ya robotnya jangan kalian bayangkan robot itu yang seperti orang itu udah ya tapi robotnya yang berupa tangan saja atau berupa ya hampir yang berupa tangan saja untuk membantu atau memindah-mindahkan memasang-masangkan gitu lanjut di pertanian ya pertanian di sini e-agriculture ya e-agriculture itu elektronik pertanian ya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bidang pertanian memanfaatkan ini dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian mulai dari proses produksi sampai pemasaran hasil-hasilnya ya ini ya contohnya ini ini contohnya ini ya dari lednya ya produksinya kan ini berarti ya dari membuatkan kupu atau mungkin obatnya ya itu semuanya itu menggunakan alat-alat teknologi ya mikroskop itu kan termasuk ya alat-alat teknologi itu ya nah ini ada mungkin yang nyirami tanaman atau yang jabudi atau yang memanen dan sebagainya dibantu dengan mesin atau robot seperti ini ini ya yang membajak sawah misalkan ya ini yang ukur apa gitu ya sayangnya sekarang itu banyak generasi muda itu yang cita-citanya saya rasa nggak ada yang jadi petani ya kalian kalau ditanya cita-citanya apa pasti jawabannya adalah pengacara dokter ya TNI ya polisi gitu ya atau mungkin youtuber atau mungkin gamer atau mungkin ahli komputer ya jarang yang kita temui kamu ingin jadi apa petani pak saya ingin kembali ke desa membuat desa saya subur ya nggak ada ya itu sayang sekali pasal Indonesia itu adalah negara agraris ya negara yang gemah lipah rojim poh dinawi tanahnya subur ya tapi mungkin lalu saat kalau itu nggak ada yang meruskan nggak ada yang memelihara ya akhirnya diambil oleh asing kita yang punya wilayah atau tuan rupa malah nggak bisa beli apa-apa atau nggak mendapatkan apa-apa atau mungkin harus beli dari tanah kita sendiri padahal kita yang menempati ya Jadi tolong nanti kalian kalau sudah dewasa adalah yang ingin jadi petani jangan kalian ya kan yang petani itu kotor-kotor kemudian kokolumpur ya jadi di sawat atau harus bajak naik kerbot dan sebagainya jangan kayak gitu ya ya petani itu tidak hanya melulu itu ya kalian bisa ke ini ke apa bisa ilmuannya bisa ke insinyurnya bisa ke mungkin yang ahli pertaniannya ya gitu ya kalau mau terjun langsung membaca atau nanaknya ya bagus gitu ya jadi semoga dengan ini para generasi muda ini ada yang tersentuh hatinya untuk jadi petani ya tidak hanya yang mikirnya hanya berseragam ya rapi dipantor AC itu ya ini peranan teknologi mereka di bidang transportasi ya ini di buku ada ini ya kalau di buku ini malah saya lihat dulu bintunya angkortasi online ya angkortasi online di sini malah Adyema Karim ya yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan ya beliau itu dulunya adalah bosnya gojek gitu ya jadi Nadia Makarim itu bisa dikatakan pencetusnya gojek gitu ya jadi siapa yang menyangka dulu ojek online akan semingling atau sebuahnya seperti saat ini dia memang inspirasinya dari luar negeri ya kan ojek online itu dari luar negeri dulu ya dulu kalau nggak salah saya lihat itu namanya uber di uber itu adalah transferasi online di luar negeri ya kemudian Indonesia kan belum ada itu lah terus ada gojek itu ya terus ada Grab sekarang itu ada Maxim ya banyak ada driver lah sekarang macam-macam uber juga sempat masuk di Indonesia tapi enggak akan lama sebentar mungkin karena kurang populer ya kalah saingan dengan gojek dan Grab nah jadi itulah ya peranan keika kenapa dibantu teika ya karena kita kalau berada teika nggak mungkin ada ojek online itu ya kita tetap harus datang ke pangkalan sekarang tinggal pesan-pesan ya lokasi yang kita mau antar kemana ya cari pengumundinya dapat mengundinya yang datang ya bayarnya juga simpel sekarang enggak usah bayar itu tapi bisa pakai Pak Bope atau ufo gitu ya Nah jadi semuanya itu karena teknologi teknologi terus bisa kita laca umum-mudinya itu dimana sekarang itu posisinya kok masih lama atau sudah dekat atau masih jauh gitu ya lokasi yang kita antar itu juga bisa dipantau lewat GPS apa itu GPS global position satelit satelit ya artinya apa GPS itu adalah teknologi untuk membantu kita supaya tidak tersesat gitu atau supaya tahu kita berada dimana ya kemudian pengaturan jalur kereta api biar relnya atau biar trafiknya itu tidak paten atau sampai mencegah terjadinya kecelakaan atau tabraan kereta api ya mengatur jalur penerbangan juga sama ya jadi di udara itu juga ada lalu lintasnya kapan pesawat itu pergi kapan pesawat itu datang ya supaya tidak tabraan atau supaya apa lalu lintas bandaranya itu berjalan lancar antara yang mendarat dengan yang take off itu teratur gitu ya ya atau mungkin jadwal penerbangan itu juga semuanya diatur oleh teknologi ya pengaturan lampu lalu lintas jadi traffic light itu juga ada teknologinya kalau nggak gitu ya semua hujol semua nabra ya atau semua merah itu nggak ada yang jalan jadi sudah ada yang membagi-bagi kapan merah kapan hujol gitu ya itu termasuk di teknologi yang baru-baru ini ada yang namanya yang namanya self-driving car ya jadi mobilnya itu tanpa supir loh kan bahaya itu ya itu kalau perkiraan orang awam bahaya tapi kalau mungkin orang yang melihat teknologi bisa terjadi ya jadi kayak dulu ada film Knight Rider itu ya jadi mobilnya itu bisa bicara bisa nyetir sendiri lah sekarang ternyata sudah bisa diwujudkan ya ada self-driving car itu jadi mobilnya tanpa tanpa pengudi ya jadi nyupir sendiri gitu dia cuma bisa ngomong atau belum nah tidak saya belum tahu itu ya sejauh gimana itu self-driving carnya tapi setahu saya itu sudah ada ya kemarin waktu ada si game ya di Jakarta itu katanya ada simulasi self-driving carnya itu jadi dengan self-driving car itu kita tidak perlu membayar software ya jadi mobilnya bisa kita tentukan posisi ini ngantarnya kemana mobilnya akan berangkat sesuai jalur yang dilewati itu lah nanti nabrak atau tidak lah untuk itu adalah sensor sensor yang terpasang di mobilnya ya jadi kalau ada kendaraan yang di depannya atau ada bahaya yang akan mengintai mengancam gitu ya jadi mobilnya bisa memprediksi atau bisa menghindar bisa bisa menghindari ya jadi yang namanya kecerdasan buatan ya jadi mobilnya itu sudah ada software atau aplikasi kecerdasan buatannya supaya dia berpikirnya seperti sopir manusia ya begitu cuma memang kayaknya mobilnya nggak ngebut gitu ya jadi mobilnya itu ya jalannya ya mungkin standar yang 40-60 paling berpikirnya seperti manusia kapan kita ngebut bisa pencegah kapan mau pelang tinggal di rent gitu ya jadi kalau yang mobil self-diving car tadi dia jalannya teratur ya tidak bisa cepat atau lambat buru-buru ya gitu itu ya mungkin yang bisa disampaikan di video kali ini sebetulnya masih banyak yang ada di buku paket itu ya bisa kalian baca sendiri ya termasuk disitu ada yang namanya pembayaran digital ya tapi saya sudah singgung ada ufo ada buku ya kalau di aplikasi jual beli online ada dana ya dan sebagainya kemudian yang belum saya singgung di sini adalah 5G ya jaringan 5G ya atau 5G itu singkatkan dari generasi kelima atau 5 generation 5 generation artinya apa nanti lama-lama HP kita yang 4G itu sudah harus ganti semua karena teknologi 5G sudah di sudah dibuat ya sudah dibangun sudah ada medianya cuma kalau di Indonesia sepertinya belum ada apa provider seluler ataupun menara-menara BPSnya ya pemancarnya itu belum belum siap gitu tapi kalau teknologinya atau mungkin alatnya saat ini sudah mulai dijual ya terbukti dengan peluncuran jajut-jajut yang terbaru itu semua hampir semua produsen meneluarkan versi 5G nya mulai dari Samsung yaitu Samsung Galaxy S20 S21 5G ya Sony Xperia War Mark 2 5G ya Sony Xperia War Mark 2 5G ya Sony Xperia 2W P40 atau P50 yang support 5G yang semuanya membuat atau mungkin iPhone 12 atau iPhone berapa yang sekarang itu juga sudah 5G ya jadi kalau jajutnya sudah ada cuma kalau di Indonesia belum bisa diterapkan jaringan selulernya kalau kita beli alamnya itu atau HPnya itu ya sinyalnya mungkin masih 4G plus gitu ya tapi yang 5G nya belum bisa keluar karena DTS nya atau pemancarnya belum ada tapi lama-lama misalkan sekitar 2-3 tahun ke depan mungkin HP kita yang 4G itu ya harus ganti ya harus ganti yang 5G yang 4G itu jadi terasa lengkap sama kita kayak yang dulu ya dulu 3G itu dah kelihatannya blanter sekarang muncul 4G akhirnya yang 3G jadi lemot nggak laku atau mungkin hilang dari peredaran akhirnya ganti HP 5G lah HP 4G juga gitu lama-lama hilang karena dirasa semakin lama terus berganti ke teknologi 5G ya di buku sudah ada kecepatannya berapa gigabyte per detik silahkan kalian benda di situ ya itulah teknologi ya kalau kita ikuti terus perkembangannya kita memang tidak pernah habis ya jadi solusinya itu kita enggak usah terlalu konsumsi ada yang baru beli ada yang baru beli enggak usah seperti itu cukup kita ketahui dulu ekologinya seperti ini nanti kalau kita mampu atau kalau saatnya sudah memang tidak memungkinkan kakak yang lama barulah kita beli alatnya tersebut kalau gimana lagi kalau sekarang sudah 5G semua masa HP kita masih 4G lah contohnya ya tapi nanti kita coba aja sekitar 2-3 tahun nanti tapi kalau untuk sekarang beli yang 5G ya percuma karena di Indonesia sendiri belum ada ya karena teknologi itu selalu berkembang kita akan pernah HP kita ada kuasnya maka kita sebagai pelajar atau sebagai konsumen ya hanya bisa tahu aja lah oh sekarang ada alat seperti ini sekarang ada yang namanya livi ya light fidelity kalau dulu kan adanya wi-fi aja ya wi-fi itu menggunakan apa air kabel ya tidak kelihatan sinyal apa gelombangnya itu tidak kelihatan lah sekarang ada yang namanya livi livi itu light fidelity atau internet itu nanti sinyalnya tidak menggunakan gelombang lagi tapi menggunakan cahaya lampu ini ya untuk light livi namanya jadi ada alternatif lainnya selain wi-fi gitu ya terus pokoknya macam-macam lah teknologi kalau saya jelaskan tidak akan ada habisnya dan mungkin akan kehabisan waktu ya terlalu banyak itu saja yang bisa saya berikan korang lebihnya mohon maaf terlalu lama ini memang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati